Hai, hai, hai Selamat datang Yang baru menemukan channel gue Kita mau nonton Selfie Yama Terakhir itu gue nonton dia itu Waktu acara kontestasi Roma Hirama mencari pasangan duet gitu deh Dan dia akhirnya memenangkan Kontestasi yang lain juga keren-keren sebenernya Karena ada Kalau gak salah Lady Rara ya Sama Wulan Permata Gue lupa deh, kurang lebih Itu deh Pokoknya tinggal sisa tiga dan akhirnya dia memenangkan Nah ini show-nya dia Dia bawakan lagu Disini tuh Gue mau dengerin karena ada tiga lagu katanya disini Iya, dari temen gue tadi dapatkan ada tiga lagu Cuma ini adalah yang di request sama Penonton gue nih, subscriber gue Thank you ya Semalam gue nonton tuh Semalam tuh gue buka channel Terus gue mendapatkan komentar Bang Nobar itu dong yang senandung rindu Di channelnya Bang Haji Roma Hirama Jadi udah dipotong di bagian Khusus lagu itu Dan itu yang mau kita dengarkan Buat kalian yang mau Nonton secara nyaman, tenang Nontonnya disana ya Kalau disini gue takutnya gue ngoceh-ngoceh Terus stop-stop dan lain sebagainya Karena gue Pasti bereaksi kalau ada yang bagus Dan gambarnya disana kan lebih besar Kalau disini kan pasti kecil Oke, jump, 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 jump Langsung cuy Mana nih videonya Ini bukan sih Oke, kita mau lagu apa lagu duetnya Oke, kita pilihkan sebuah lagu duetnya Oke, one, two, three, four Oh, penontonnya banyak cuy Senandung rindu Lagi lama nih Berbahagia dengan anak 90-an Terima kasih telah menonton Oke Ini Suling Suling Tau gak kenapa gue suka banget sama Daun-daun-daun-daun-daun asik itu Salah satunya adalah suling Sesimpel itu gue senang banget Denger suara seruling Kalau lagu dandut klasik Ada yang sama gak sama gue? Gue tuh suka banget deh Karena bisa mendayu-dayu Dan terasa banget sakitnya Terus melodi gitarnya juga Biasanya Kalau lagunya yang sakit tuh Uh, berasa banget Tersayat-sayat gitu Awal hitam telah berlalu Terbitlah kini Jaya harapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan ditahan Bila mesin bro digoyangin Jangan ditahan Jangan ditahan Besar gunung Tak sebesar harapanku Tumpah yang tinggi Berlaku jahatku Tumpah yang tinggi Saat bermadu Seribu kata Takkan bisa Tak sebesar harapanku Tak sebesar harapanku Hatiku dan hatiku Berdek-berdek-berdekat Hatiku tak sabar Lambat sesudah Adalah cinta Samping berdua Tidik-tidik 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 Ya gue salah satu Mungkin orang yang Ya besarnya dengan Lagu-lagu kayak Roma ya Maksudnya Dangdut yang klasik-klasik ya Karena gue sendiri Suka kalau lagu Roma Pokoknya yang klasik-klasik tuh gue suka Lagu-lagu klasik kayak gini-gini Karena ini satunya nih Seruling Seruling yang bikin gue cinta banget Belum terlalu banyak distorsi Alat-alat musik lain gitu kan Drama atau apa Jadi hanya kendang Ini yang bikin gue suka Tak seluas Mulan iku Ku penyambutku Ku mengimpianku Satu hari Mbak sewindu Menang titimu Saat bermadu Seribu kata Takkan bisa Menempat sewindu Untuk terbangku Berhidik-hidangku Hatiku Lantiku Berhidik-hidangku Hatiku Tak sabar Berhidik-hidangku Hatiku Tak sabar Berhidik-hidangku Hatiku Tak sabar Lama sudah Haya cinta Seringin berdua Berhidik-hidangku Berhidik-hidangku Penontonnya Masya Allah Masya Allah Great job Selfie keren banget sih Ya lagu-lagunya Bang Haji Ramai Rama Apalagi yang lama-lama ini memang Menurut gue tadi keci ya Jadi inget kayak Waktu itu ada pernyatannya Alan Walker ya Musik-musik EDM Karena gue juga Semua musik sebenarnya gue suka ya Alan Walker gue suka Yang musik-musik mix gitu Suka Suka house music suka Rock yang sampai yang keras pun Gue suka banget gitu kan Jadi Ya kembali lagi Si Alan Walker pernah bilang Bahwa dia kalau bikin lagu itu Menggunakan nada-nada Itu melodi-melodi yang simple Yang akhirnya mudah Diterima oleh telinga Pendengar Nah termasuk Bang Haji Ramai Rama Menurut gue adalah Orang yang mampu Bisa melakukan itu ya Dan Ya karena dulu juga Musik-musik itu Tidak terlalu banyak Pilihannya ya Kalau zaman gue tuh Gak terlalu banyak pilihan Gue yakin anak 90-an 80-an tuh Merasakan itu ya 70-an merasakan itu Musiknya tuh Tidak terlalu banyak pilihan Tidak seperti sekarang Sekarang tuh banyak musik-musik Baru Ada yang progresif Dan lain sebagainya Kalau dulu tuh Ya rock, dangdut Apa lagi? Gambus gitu Keroncong dulu tuh Pop Udah gak terlalu banyak Kalau sekarang kan ada Pop-pop progresif Pop, rock Wah banyak-banyak macam lah Jadi Salah satunya dangdut Pasti banyak Ter-influence Dengan Ramai Rama Terus Siapa? Aduh Ratu dangdut Nah tuh kan ngeheng tuh gue Elvie suka sih Gak gitu-gitu Banyak lagi dah Elia Kadam Eh Iya dah Iya kan nyanyikan dia Aduh Pokoknya lalu-lalu lama Gue suka Suka Well Buat selfie Gak kaget Dia bisa Ngibangin Roma Karena menurut gue Dia salah satu Musisi yang Punya talent dan suara Yang unik ya Khususnya di cengkok sih Menurut gue Gue pertama kali Gue inget pertama kali Nonton selfie Di konten gue Di channel gue tuh Dulu di awal-awal Gue kaget sih Dengan kemampuan Cengkoknya Yang menurut gue bahaya Terus kedua Dia juga punya cengkok Melayu Yang tajam juga sih Menurut gue Well That's it ya Thank you buat Yang sudah merekomendasikan Lagu ini Apa video ini ke gue Kemana itu gue baca Di kolom komentar Ada yang sudah nonton Bang coba nonton Nobar Senandung Rindu Sudah ya Jadi kalau ada lagi yang Request gue harus nonton Yang mana Tulis di kolom komentar Sampai ketemu Di video gue yang lainnya Ini udah lama Kalau gak Ngomong Suka belipetnya Sampai ketemu Di video gue yang lainnya Siasat buat kalian semua And Yeah It's a wrap Bunkus